Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera bagi kita semuanya para siswa yang kami banggakan terutama para siswa baru di SMA dan SMK kami akan terima kasih atas kerja keras kamu selama di SMP sehingga bisa diterima di sekolah beliannya di SMA atau SMK di bangkut ini kerja keras kamu kami harapkan untuk dilanjutkan di SMA dan SMK di belakang ini karena di dalam prestasi untuk melanjutkan khususnya yang SMA itu nilai rapor semester 1 itu sudah diberhitungkan kemudian untuk yang SMK kami harapkan para siswa semuanya itu menunggu prestasi dan kompetensi yang ada di sekolah kamu para testa didik baru yang kami banggakan bahwa keberhasilan satu kegiatan atau berhasilan seseorang itu ditentukan oleh motivasi diri dari masing-masing orang tersebut lebih-lebih anak muda yaitu umur sekalian umur kamu semuanya itu ditentukan oleh kerja keras kamu semuanya karena masa-masa saat ini masa-masa kamu saat ini ini banyak sekali tantangan di lingkungan untuk itu kami pesan bahwa banyak sekali anak-anak yang tidak berhasil karena hanya lingkungan untuk itu kami pesan kepada kamu semuanya bahwa konsentrasilah sekolah di SMA dan SMK tempat kamu belajar ini dengan sungguh-sungguh terutama untuk menentang hati tata tip sekolah karena tata tip sekolah itu dipakai atau dibuat untuk ditaati supaya kamu bisa berhasil di sekolah masing-masing untuk itu para siswa yang kami banggakan di dalam pembelajaran itu harus ada tata tip kemudian ada norma-norma dan seterusnya sehingga nanti kamu dapat berhasil di sekolah bukan kamu yang saat ini kamu duduk ini untuk selanjutnya bapak ibu orang tua siswa karena besok artinya bulan-bulan yang mendatang itu masih pembelajaran online kami mohon untuk menampingi putera-puterinya di rumah masing-masing kalau ada tugas dari bapak ibu guru coba diperhatikan tugas apa pelajaran apa selesaikannya kapan dikumpulannya kapan kemudian coba diamati putera-puteri bapak ibu itu jujur tidak dalam mengerjakan soal ini apakah bertanya pada teman atau dikerjakan sendiri karena ini merupakan suatu karakter putera-puteri bapak ibu semuanya kalau diawali dengan prestasi yang jujur nanti hasilnya juga akan memuaskan tetapi kalau diawali dengan prestasi yang tidak jujur tentunya nanti hasilnya tidak memuaskan untuk itu walaupun bapak ibu itu sibuk siswa apapun itu kami harapan untuk mengawasi dan memimbing putera-puterinya belajar di rumah untuk bapak ibu guru dan karyawan ataupun ternak pendidikan di sekolah kami pesan bahwa anak-anak ini merupakan aset bangsa sehingga bapak ibu semuanya harus bersahap dan memimbing memberikan motivasi kemudian nuntun supaya putera-putri di sekolah bapak ibu semuanya itu nanti bisa meraih prestasi apa yang diinginkan untuk itu kami pesan sekali lagi bapak ibu guru yang tentunya dikoordinasi oleh bapak ibu pelas sekolah mohon anak-anak yang baru masuk ini betul-betul diperhatikan cara belajarnya kemudian motivasinya permasalahannya apa karena di dalam masa pandemi COVID-19 ini perlu berdatangan khusus untuk itu bapak ibu yang kami hormati perlu sekiranya bapak ibu juga melayani siswa-siswa saat ini dengan pembelajaran jarak jauh atau online ini supaya bapak ibu semuanya benar-benar memperagakan ataupun membuat model-model pembelajaran yang sebaik-baiknya supaya putera-putri atau siswa-siswa semuanya itu menerima dengan baik dan tidak ada halangan banyak halangan di dalam pembelajaran itu prestasi dari para siswa tentunya dibentukan oleh bapak ibu semuanya tidak lagi bapak ibu yang berhormati kami mohon untuk memberikan motivasi pada siswa-siswanya pada buruk anak didiknya sehingga nanti para siswa atau anak didik itu menjadi anak didik yang membangun bagi kita semuanya oleh siswa kami banggakan kami pesan sekali lagi bahwa lingkungan sekolah yang baru ini membutuhkan suatu psikologi yang baru membutuhkan adaptasi yang baru membutuhkan semangat yang baru semuanya baru untuk itu siaplah kamu semuanya untuk menerima pembelajaran di sekolah yang baru ini untuk yang SMK tentunya banyak keterampilan ataupun keahlian yang harus kamu tekuni nanti diharapkan setelah lulus di SMK ini bisa bekerja atau berwirausaha ataupun menjadi pengusaha ataupun berusaha di tempat lain untuk yang SMA tentunya endingnya itu nanti kami harapkan diterima di perbuatan tinggi sesuai dengan pilihannya ini membutuhkan suatu kerja keras semuanya tanpa kerja keras cita-cita kamu akan gandas dan juga jangan sampai lupa bahwa motivasi ataupun didikan dari bapak ibu guru maupun orang tua itu sangat penting untuk itu kami pesan jangan sekali-sekali para sifat semuanya itu istilahnya berani dengan bapak ibu guru di sekolah bapak ibu di rumah karena kedua orang tua di rumah dan di sekolah ini merupakan mengiringi keberhasilan kamu semuanya karakter para sifat semuanya sangat menentukan berhasilan kamu semuanya untuk itu selama pembelajaran kami harapkan ikuti semua aturan-aturan itu itu nanti akan membentuk pribadi kamu semuanya menjadi perawasi yang berhasil untuk selanjutnya kita harapkan dari pesatadi baru SMA pun SNK itu tolong membuat suatu target untuk yang SNK targetnya nanti semuanya sudah bisa mempunyai angan-angan saya akan menjadi apa itu harus nanti setelah di semuanya untuk yang SMA sudah punya target saya akan kuliah di jurusan ini di fakultas ini di perjuruan tinggi ini ini merupakan suatu modal utama supaya nanti kamu jangan sampai salah arah atau salah pilih di dalam setelah lulus di SMA maupun SNK saya kira ini yang kami ingin sampaikan selamat belajar di sekolah yang baru ini kami sampaikan pasti prestasi tinggi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton